Intro Assalamualaikum Selamat datang Di Kepa Enchantman Final Play Hari ini kita bakal bikin Oreo Desert Box Ini makalannya enak banget Sugar banget, bau tak gila teman-teman Dan bikinnya juga Gampang Bahan yang paling kita butuhkan adalah Oreo Ini kita pakai oreonya yang original Atau yang vanilla Vanilla yang putih Terus ada keju cheddar Ini kita pakenya semua ya Atau 165 gram Terus susu 500 ml Susu kental manis 2 saset atau sekitar 6 sendok makan Dan tepung maizena 2 sendok makan Dan kita nanti bakal tambah sedikit air Dan alat yang kita butuhkan adalah Box plastik gitu ya teman-teman Sama tutupnya Dan panci Dan rolling pin Kalian gak perlu pakai yang kotak Kalian juga pakai yang gelas Gelas juga bisa ya Gelas, mangkok, gak masalah sih Pokoknya tempat Ayo kita mulai Pertama kita pisahin dulu Krim sama biskuitnya teman-teman Kita pakainya 1,5 oreo Oke Oke Sekarang aku Sekarang aku pisahin Krimnya ya Sama biskuitnya Oke guys Jadi ini kita udah pisahin Jadi kita hancurin dulu keping biskuit Biskuit oreo nya Dan terus nanti kita bakal bikin cheese nya ya teman-teman Pakai vanila nya ini Ini kita hancurin Biskuitnya bisa pakai blender Atau kita hancurin pakai rolling pin atau kita hancurin pakai ulekan Pakai ulekan Teman-teman Kayaknya kita bakal pakai ulekan aja ya teman-teman Jadi rolling pinnya lebih pake Oke teman-teman kita haluskan Sampai dihalus banget ya Sampai dihalus banget Sampai dihalus banget Oke teman-teman Jadi ini kayaknya udah selesai Udah halus banget Kita ulek Nah sekarang kita bakal bikin krimnya Oke Oh ya teman-teman Sama kalian butuh parutan Karena kita mau diparut Karena kita mau diparut Kita pakai semua atau 165 garam Merah garam Pakai yang mana Yang besar aja lah Nah itu Itu terlalu besar nanti Ini sebetulnya diparut biar dia gampang larut nanti Nanti kan lama-lama larut juga Dan sekarang abis kita mau marut keginya Kita masukkan isi krim di oreo dan Susu kental lanis Kita tambah air sedikit ya teman-teman Sampai cari kan Kita masukkan Terus sekarang kita masukkan Susu cair Susu UHT 500 mili 500 mili Kita masukkan Sekarang kita bikin langutan maizena Tapi kita masukkannya dari sekarang Nanti kalau panas Kalau udah kita masak Kasih sedikit aja Sampai cair Oke teman-teman Ini kita cari aja Gak apa-apa Kalau kental Nanti itu jadi kayak Oblek gitu Atau nanti jadi keras gitu Jadi gak apa-apa Kental aja Kayak gini Sekarang kita masak ya Teman-teman Oke guys Ini kita masaknya tuh Harus didampingin sama orang tua Soalnya ini Ini ada rumah Dan soalnya ini hidupin kompor Dan panas Apinya kecilin Terus kalian aduk-aduk terus Biar tidak mudah gosong Ini sampai mendidih ya Atau terus Biar ngelosong bawah Nah sayang Isinya keju Ini pasti enak banget ya Ini masih gumpal tuh kejunya tuh Belum kecampur Tuh Itu banyak Oke guys Sudah mendidih Terus ini tuh Kejunya udah gak ada lagi Udah kecampur Terus sekarang Kita masukin Maizena Kita masukin Maizena nya Eh sebelum dimasukin Maizena nya Jangan lupa diaduk Ini aduk terus ya Dia sampai meletup Sampai dia meletup-meletup Sama udah mengental Ini kita aduk sampai mengental banget ya Oke teman-teman Sekarang kita pindah tempat ya Karena tadi di baut Sudah gelap banget Jadi ntar kalian gak keliatan Oke kita masukin oreo nya Pertama kita masukin di bawah dulu Kita padetin dulu Lapisan bawahnya Lapisan bawah ini Sekarang kita masukin cheese nya ya teman-teman Aku lanjut masukin Kita tambahin lagi oreo nya di atasnya teman-teman Ntar abis kita masukin kering Atasnya kita masukin lagi keringnya Ini kelihatan Kering-kering gitu Tadah Ini juga teman-teman Next kita Kasih hiasan Kasih hiasan oreo Sisa yang tadi ya Sisa yang tadi Terus kita potong-potong Kita masukin gini Biar fancy Di Pencilin gini ya Oh my god Tapi Renji pengen jilat Bisa di telepere Dan teman-teman ini kayaknya cukup buat 2 atau 3 box Jadi ini dia Aku udah bikin satu Aku udah gak sabar banget Pengen coba tapi aku puasa Ini baru setengah empat ya Sekarang kita masukin ke kulkas yuk Nanti kalau udah buka kita makan ya Oke teman-teman sekarang udah buka puasa Ini udah jam 8 Dan sekarang kita bakal cobain Ini dia Ini udah dingin Dan langsung aja kita coba Aku gak sabar banget satu banget ya Satu-satu aja tuh ya Wow Ini dia Ayo Ayo kita coba Bismillah Bagus Enak banget Bagus rasanya Enak banget Kinyinya tuh magis dan kerasa banget Pas ya Tadi ada yang berubah dari resepnya Cuman yang Magis dan aja ditambah ya Iya tadi kita magis dan aja Kita kasih lebih banyak ya teman-teman Jadi 5 sendok makan ya Jadi ini kalau lebih jingkri gitu Gimana? Gimana? Enak Mantap Enak banget Sebenernya kalian bisa ditambah topping lagi kayak coklat Buah 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 Mestres ada lain-lainnya Buah juga enak deh biar gak terlalu enak gitu Coba 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 Aku ratenya Aku ratenya Eh enak deh Dari 10 dari itu 8 deh 8 deh Soalnya ya manis banget kejinya Dilanak ya Sebetulnya kalau atasnya dikasih oreo lagi Pas dia enak-enak manis Jadi ini teman-teman cocok banget ya makanannya buat kalian mengunggung albu burit Buat pak kalian nanti pas ketong-tong Tak jil ya Tak jil Thank you for watching Don't forget to like, comment, share, and subscribe Bye See you on our video Bye 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 selamat menikmati selamat menikmati